Sekarang kita akan mempelajari tentang titik tembus. Sebelumnya, kita akan mempelajari konsep tentang perpotongan garis dengan garis. Perpotongan berupa titik. Garis dengan bidang. Perpotongan berupa titik. Bidang dengan bidang. Perpotongan berupa garis. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. Diketahui kubus. A, B, C, D, E. Seperti ini. C, D, E, F, G, H. Tentukan titik tembus garis E, C terhadap bidang B, D, H, F. E, C terhadap B, D, H, F. Pertama-tama, kita harus membuat bidang melalui E, C memotong B, D, H, F. Bidangnya adalah A, C, G, E. Kita bikin bidangnya adalah A, C, G, E. Bidang dengan bidang berpotongan berupa garis. Bidang A, C, G, E, dan B, D, H, F berpotongan berupa garis. Itu ini. Misalkan ini adalah T, dan di sini adalah U. Berarti garis potongnya adalah T, U. T, U, dan E, C berpotongan di satu titik, yaitu X. Berpotongan di X. Jadi kesimpulannya X merupakan titik tembus E, C terhadap B, D, H, F. Terima kasih telah menonton!